Halo Assalamualaikum semuanya Sebelum kecerita Mimin sampaikan dulu selamat Berkorban buat semua Yang menjalankannya ya Dan semoga berkah Kita langsung saja Inilah episode ke 48 Dari kisah Gali Gas gun guys Inilah episode ke 48 dari kisah Gali Si tuan muda yang diremehkan Gali yang baru saja Sampai di perusahaan Ternyata sudah ditunggu Nisa dan Kiandra Di ruang lobi Namun, kali ini Gavin rupanya akan ikut bersama mereka Setibanya di lobi Gali langsung menghampiri ketiga orang Yang duduk di lobi Kita mau makan dimana Tanya Gali saat baru saja tiba di depan Nisa Dan yang lainnya Disini saja say Aku pengen nyobain masakan kantin disini Jawab Nisa Baiklah kalau gitu Aku tahu kantin yang enak buat kalian Ikut aku sekarang Ujar Gali Namun ternyata omongan Gali itu Tak sengaja didengar oleh karyawan Yang baru saja lewat di belakang Gali Dia yang tahu siapa yang duduk di lobi itu Merasa aneh dengan Gali Kenapa gaya bicaranya Seolah tak ada sungkan-sungkannya Pada orang-orang yang dia tahu Ketiganya adalah pemilik perusahaan Namun Nisa dan yang lainnya Sepertinya tak menyadari hal itu Mereka nampak biasa saja Lalu berdiri dan berjalan mengikuti Gali Nisa kini berjalan di samping Gali Sedangkan Gavin dan Kiandra Berdampingan mengikuti Gali dan Nisa Dari belakang Sesampainya di kantin Semua karyawan yang sedang makan siang terkejut Saat melihat siapa yang datang ke kantin itu Mereka sudah tahu siapa orang-orang yang datang Dan dengan refleks Semuanya langsung berdiri seraya Memberi hormat pada Nisa dan yang lainnya Nisa pun menganggupkan kepalanya Lalu bicara Kalian teruskan makan siangnya Santai saja Saya cuma mau makan siang juga kok Ujarnya Para karyawan itu pun kembali duduk Dan melanjutkan acara makan siangnya Nisa dan yang lainnya Berjalan ke arah pelayan Dan melihat menu apa saja yang tersedia Setelah memilih menunya Nisa dan yang lainnya duduk di meja Yang kebetulan masih kosong dan cukup untuk 4 orang Semua yang Nisa lakukan Rupanya diperhatikan para karyawan di situ Mereka merasa heran Karena baru kali ini melihat ada bos perusahaan Bahkan pemilik perusahaan makan di kantin itu Rupanya Di antara para karyawan itu Di pojokan kantin Nampak terlihat 3 orang yang sebelumnya membahas masalah perusahaan Dimana saat itu Gali mendengar semua obrolan mereka Awalnya Gali tak menyadarinya Namun saat melirik ke pojokan Gali merasa Wajah-wajah itu tak asing buatnya Dan setelah yakin dengan ketiga orang itu Gali pun menatap ke arah Nisa dan Kiandra yang ada di depannya Sai Lihat ke pojokan sana Di situ ada 3 orang yang dulu bicara tentang perusahaan ini Mereka sepertinya kaki tangannya Pak Haris Mereka tahu banyak hal soal perusahaan ini Kamu harus tanya mereka nanti Ujar Gali pada Nisa Nisa pun melirik ke arah yang ditunjuk Gali Saat Nisa menatap ke arah 3 orang itu Kebetulan mereka pun sedang menatap ke arah meja Nisa berada Ketahuan sedang ditatap Nisa Ketiga orang itu seketika langsung menundukkan kepala mereka Namun Tak diduga olehnya Nisa tiba-tiba bicara Kalian yang bertiga di sana Tolong kesini sebentar Ujar Nisa dengan nada yang agak keras agar terdengar sampai di pojokan Dan terkejutlah ketiga orang itu saat menyadari mereka lah yang dimaksud bos besar mereka itu Begitu pula karyawan lain yang sedang makan di situ Semuanya melirik ke arah pojokan yang ditunjuk bos mereka Ada apa ini? Tanya hati semuanya saat itu Acara makan siang di kantin itu pun Seketika berubah menjadi tegang Mendengar bosnya memanggil mereka Ketiga orang itu pun berdiri dan berjalan menghampiri meja Nisa Siapa nama kalian? Tanya Nisa saat ketiganya sudah ada di depannya Saya Gugumnon Saya Miko Saya Dery Ujar ketiga orang itu bersahutan Oke Kalian bertiga Sehabis jam istirahat Langsung menghadap ke ruangan saya Sekarang bereskan makan siang kalian Ujar Nisa yang membuat ketiga orang itu bertanya-tanya Apa tujuan mereka dipanggil bosnya itu? Karyawan yang ada di situ Terlihat saling melirik satu sama lain Saat mendengar perkataan bos mereka pada ketiga orang yang mereka tahu Dulu Saat masih dipegang bos lama Ketiga orang itu seolah dianak emaskan oleh bos lama Saat ini Mereka mendengar Bos baru memanggil mereka bertiga secara pribadi Apa ini kebetulan? Atau memang bos lama ingin melakukan sesuatu pada ketiga orang itu? Berbagai pertanyaan muncul di hati orang-orang yang ada di situ Namun buat ketiga orang yang dipanggil Nisa saat ini Hati mereka tiba-tiba merasa was-was Mereka yakin Ini ada kaitannya dengan sopir yang duduk di depan bosnya itu Setelah mereka balik ke mejanya tadi Nisa pun bicara pada Gali Sebenarnya Apa yang harus aku bicarakan dengan mereka sayang? Tanya Nisa pelan Karena takut didengar karyawannya di situ Gali pun menatap ke arah Nisa dan Kiandra Lalu dia bicara Kamu dan Kian Harus mengorek rahasia penting dari mereka bertiga Aku yakin Mereka dulu ikut bermain Dan pion dari Haris Ujar Gali Lalu dia bicara lagi Kali ini Dia tujukan pada Kiandra Kian Ini tugasmu untuk mengungkapnya Kamu lebih berpengalaman dalam mengurai trik-trik jahat dibanding Nisa Bantu Nisa mengurus ini ya Aku tahu Nisa terlalu lurus Jadi kamu harus mendampinginya nanti Ujar Gali yang disambut anggukan kepala Kiandra Baik mas Aku nanti dampingi Nisa Jawab Kiandra Nisa pun melirik ke arah Kiandra Lalu dia menatap ke arah Gali Memangnya rumit ya masalahnya say Tanya Nisa Begitulah say Kamu akan mengetahuinya nanti Jawab Gali Lalu dia melirik ke arah Gafin D Apa kamu sudah mendapat titik utama masalahnya di keuangan? Tanya Gali pada Gafin yang sedari tadi diam saja Sudah kak Masalah utamanya Aliran dana di keuangan sangat ribet Dan tumpang tindi Aku tak tahu Apa mereka dulu tak paham dengan sistem yang baik Atau memang hal itu disengaja agar sulit untuk mendeteksi kebocoran keuangan perusahaan dulu? Jawab Gafin Gali pun manggut-manggut Lalu dia bicara lagi Kalau tak ada orang yang mampu membuat sistem yang baik Itu jelas tak mungkin deh Pastilah mereka punya orang pintar di bidang itu Bahkan mungkin Saking pintarnya Orang yang ditugaskan Haris di situ Bisa membuat sistem yang rumit seperti itu Hingga tak disadari yang lain Keuangan di sini bocor sedikit demi sedikit Dan membuat perusahaan terlihat berjalan di tempat Padahal selama bekerja sama dengan G-Oil kita Permintaannya sangat bagus dan berkelanjutan Tapi kenapa Mereka punya masalah keuangan yang berat Hingga bisa menunggak begitu besar Ini aneh kan Ujar Gali Gafin pun menganggup Lalu terdengar Kiandra bicara Kerjamu cepat juga Fin Keren Sahut Kiandra Gafin pun tersenyum Tapi tak berani menatap ke arah Kiandra langsung Dia terlihat malu-malu ditatap oleh Kiandra saat itu Kiandra pun tersenyum Dia tahu Reaksi Gafin padanya saat itu Kian Jangan goda adikku Lihat mukanya merah gitu Ujar Gali sambil tertawa kecil Lalu dia bicara lagi Dek Kamu suka Kian ya Kakak tahu dari sikapmu padanya beberapa hari ini Ujar Gali yang membuat Gafin makin merah saja mukanya Kakak Apa-apaan sih Aneh-aneh aja Mana ada aku suka sama Kian Bantahnya Kalau kamu gak suka aku Berarti kamu benci aku dong Fin Sahut Kiandra malah menggoda Gafin Eh Bukan begitu maksudku Kian Maaf Maksudku Suka yang lain Jawab Gafin Suka yang lain Suka siapa Tanya Kiandra lagi Gafin pun makin kikuk saja dibuatnya Bukan seperti itu deh Bukan suka siapa Suka yang lain maksudku Suka yang kaya Kak Gali sama Kak Nisa Itu maksudku Ujar Gafin Semuanya pun tertawa Gafin Gafin Kamu ini lucu banget ya Kamu benar-benar polos amat sih Padahal kamu dan aku seumuran kan Hihihihi Ujar Kiandra Gafin pun hanya diam saja Dia tak bisa berbuat banyak saat dirinya di depan Kiandra Ya Gafin memang sudah menyukai Kiandra sejak pertemuan pertama dulu Dan di depan orang yang disukainya itu Jelas saja Gafin tak bisa bertingkah biasa-biasa saja Apalagi Kiandra adalah gadis pertama yang dia sukai Tapi bagaimana dengan Kiandra sendiri Dirinya jelas hanya ingin menggoda Gafin saja Karena hatinya tetap untuk Gali Dia senang saja melihat sikap Gafin saat digoda olehnya Namun Apa yang Kiandra lakukan Rupanya berbeda buat Gafin Dia tampak makin kikuk saja Namun di dalam hatinya Dia makin menyukai Kiandra karena godaannya tadi Gafin makin baper saja Meja di mana Nisa dan yang lainnya makan Kini jadi sorotan karyawan di situ Karena mereka terlihat saling tertawa satu sama lain Yang membuat mereka heran Saat mereka pun menyadari adanya keanehan di meja itu Di mana Sopir bos mereka seolah tak ada sungkan-sungkannya makan siang bareng bosnya Dan sikapnya nampak santai bahkan ikut tertawa-tawa di situ Sungguh pemandangan yang mengherankan buat yang melihatnya Gali di mata mereka tak nampak seperti sopir pada umumnya Dia berbeda Pikir mereka saat itu Apa yang terjadi di kantin itu Kini menjadi buah bibir di kalangan para karyawan perusahaan Saat mereka kembali masuk kerja Setelah jam istirahat selesai Tiap karyawan yang tadi makan di kantin itu Berbicara pada semua teman-temannya yang satu divisi dengan mereka Dan beritanya cepat tersebar Karena salah seorang ada yang mengunggah foto Yang diambil diam-diam saat di kantin itu ke grup WA di bagiannya Dengan ditambahkan caption Bos besar yang merakyat Dan ditambahkan pula tagar Sofir beruntung Dengan foto Gali yang dilingkari wajahnya di foto itu Kini wajah Gali lah yang jadi sorotan para karyawan itu Mereka bisa melihat gestur Gali dari foto itu Jelas terlihat begitu akrab Dan tanpa ada rasa sungkan pada bos-bos yang berada satu meja dengannya Lalu bagaimana Nisa dan yang lainnya Mereka semua jelas tak akan tahu berita yang tersebar di grup WA itu Saat semua sedang bergosip tentang mereka Gali dan yang lainnya masih berada di kantin Rupanya Gali sengaja tak keluar dari kantin dulu Dan menunggu semuanya masuk kerja lagi Setelah tinggal mereka berempat Barulah Gali bicara Kenapa dirinya menahan mereka di kantin itu saat ini Oke semuanya sudah clear Aku akan ceritakan apa yang terjadi di klinik tadi Gali pun lantas menceritakan semua hal yang terjadi di klinik itu Lalu dia pun mengakhiri penjelasannya Jadi begitu Rupanya Kasus Mangkardi tak sesederhana yang kita pikirkan sebelumnya Mangkardi hanya satu korban dari rencana jahat Giguang dan Amelia Jika kita tidak segera bertindak Tidak menutup kemungkinan akan ada Mangkardi lain yang jadi korban Pungkas Gali Nisa dan Kiandra pun saling lirik Lalu terdengar Nisa bicara Jadi Bagaimana rencananya Mas? Apa yang Mas pikirkan? Tanya Nisa seolah menyerahkan semuanya pada Gali Iya Mas Saya juga ingin dengar rencana Mas Gali selanjutnya Sahut Kiandra Dia yakin Gali punya rencana untuk mengurus masalah itu Baiklah Aku memang sudah punya rencana Tapi Aku memiliki keterbatasan saat ini Statusku yang sedang dalam pengasingan dan tak diketahui keberadaannya oleh publik Jelas membuatku tak leluasa Jadi masalah ini Kalian bertigalah yang harus melakukannya Ujar Gali Baik Mas Tapi apa yang harus kita lakukan? Tanya Kiandra Dengarkan baik-baik rencananya ya Besok kita temui pejabat di pemerintahan kota Kita lihat dulu Bagaimana sebenarnya rencana pemerintah pada kawasan itu Apa benar ada proyek yang akan dikerjakan oleh mereka Atau hanya akal-akalan Amelia saja Untuk menggusur mereka dari situ Agar bisa ekspansi di daerah yang memiliki harga tanah yang termurah di kota ini Setelah kita mengetahui itu Barulah kita ke tahap berikutnya Sekarang itu aja dulu Rencana lainnya Aku akan jelaskan setelah ada kepastian besok Ujar Gali Baiklah kalau begitu say Aku akan ikuti apa yang kamu rencanakan Kata Nisa yang nurut banget sama perkataan calon suaminya itu Mang bukan karena Gali sudah jadi calon suaminya saja Tapi karena Nisa tahu Calon suaminya itu Selalu punya rencana yang di luar perkiraannya Makanya dia lebih milih menurut saja sama Gali Begitu pula dengan Kiandra Dia percaya Gali punya sesuatu yang tak diduga olehnya sendiri Dia pun tak keberatan untuk mengikuti kemauan Gali Sedangkan Gavin sendiri Jelas tak akan menolak kakaknya Dia tahu dari kecil Kakaknya punya pemikiran yang cemerlang dalam perencanaan strategi Di lain tempat Di lantai di mana ruangan Nisa berada Ketiga karyawan yang dipanggil Nisa untuk datang ke ruangannya Kini terlihat sedang duduk di kursi tunggu Mereka yang datang ke lantai itu Sepertinya sudah tak asing lagi bagi staff Nisa Yang memang dulunya adalah staff-staff dari bos sebelumnya Gugum Miko dan Derry Nampaknya sudah terbiasa datang ke lantai itu sebelumnya Itu semua nampak jelas terlihat Dari sikap yang ditunjukkan staff di situ pada mereka bertiga Semuanya nampak akrab dan tak merasa aneh lagi akan kedatangan tiga orang itu Setelah beberapa saat lamanya mereka menunggu Yang ditunggu pun datang Nisa, Kiandra dan Gavin datang bersama ke lantai di mana ruangan mereka tinggal Setelah melihat ketiga orang itu ada di kursi tunggu Nisa langsung menyuruh semuanya masuk ke ruangannya Lalu, ketiganya dipersilahkan duduk di kursi tamu yang sudah biasa dipakai untuk tamu perusahaan yang khusus bertemu dengan Nisa Setelah semuanya duduk, Nisa pun bicara Terima kasih sudah datang Sebutkan lagi nama bapak-bapak ini Tadi saya lupa mengingat namanya Ujar Nisa Mereka pun mengulangi menyebut nama mereka masing-masing Baiklah, posisi kalian di sini apa? Tanya Nisa Saya, staff bagian keuangan non Ujar Gugum Saya asisten manajer HRD non Ujar Miko Saya staff di bagian operasional Kata Dery Jadi, kalian bertiga beda divisi semua rupanya Dan kebetulan Saya mau tahu soal divisi kalian Apa kalian tahu Kenapa kalian dipanggil ke sini? Tanya Nisa Ketiganya pun terdiam Dan hanya menggelengkan kepala saja Baiklah Kalau kalian tak faham Saya jelaskan Tujuan kalian dipanggil ke sini Karena saya dapat kabar Bahwa kalian adalah karyawan senior di sini Benarkah itu? Tanya Nisa Ketiganya pun mengangguk Nisa pun lantas melanjutkan bicaranya Dan bukan hanya itu Kalian juga dikenal sebagai orangnya Pak Haris Benarkah kabar yang saya dapat itu? Tanya Nisa Kali ini Ketiganya saling lirik Tapi tak ada yang berani bicara Kalau kalian tak mau jawab Itu terserah kalian Tapi saya mau tahu dari kalian bertiga Apa yang kalian ketahui tentang masalah di bagian kalian ini? Silahkan Satu persatu kalian ceritakan Kata Nisa tegas Lagi-lagi semuanya terdiam Masih tak mau bicara Baiklah Kalian tunggu di sini Lalu Nisa pun menelpon Gali Kamu ke sini sebentar Katanya di telpon Tanpa ada panggilan sayang dan banyak bicara Karena di situ ada orang-orang yang tak tahu siapa yang di telponnya Gali pun segera ke ruangan Nisa Saat tiba di ruangan Nisa Terkejutlah ketiga orang karyawan itu Dia Gumam mereka dalam hatinya Nah Sekarang orangnya sudah ada di sini Apa bapak-bapak masih tak mau cerita? Atau saya yang suruh cerita sopir saya ini? Apa yang dia dengar waktu di kantin sebelumnya? Kata Nisa lagi Akhirnya Mau tak mau ketiga orang itu satu persatu Menjelaskan masalah yang diketahuinya dari bagian masing-masing Dan Gali pun menyimak apa yang dijelaskan ketiga orang itu Apa yang disampaikan mereka Semuanya sesuai dengan yang didengarnya sebelumnya Jadi begitu rupanya Pantas perusahaan ini berjalan di tempat Bukan karena tak ada untungnya Tapi banyak kebocoran saja Ujar Nisa Ketiga orang itu pun mengangguk Lalu bisa pun bicara lagi Kali ini dia melirik dulu ke arah Gali Apa yang kalian pikirkan sekarang? Setelah kalian mengaku Dan punya andil akan bocornya keuntungan perusahaan ini Apa kalian merasa bersalah? Atau merasa punya keuntungan? Tanya Nisa Ketiganya pun diam Baiklah Masalah ini Saya akan minta sopir saya untuk bicara Ujar Nisa yang mengejutkan buat para karyawan itu Gali pun melirik ke arah Nisa Lalu pada Kiandra dan Gavin Lalu dia pun akhirnya bicara Baiklah Sebenarnya Kesalahan bapak-bapak ini fatal Tapi setelah mendengar perkataan bapak-bapak barusan Saya tahu semua yang bapak-bapak katakan waktu di kantin Sesuai dengan yang dikatakan barusan Semuanya sama Tak ada kebohongan Dengan begitu Bapak-bapak masih punya sifat yang jujur juga Dan karena hal inilah Saya minta non Nisa untuk tak memecat mereka Sebagai gantinya Bapak-bapak harus bisa bekerja sama dengan kita Dan ikuti perintah yang diberikan non Nisa nanti Demi menebus kesalahannya di masa lalu Saya ingin bapak-bapak ini Bekerja lebih baik dan loyal pada perusahaan ini Saya tahu Bapak-bapak ini pasti punya kemampuan di atas rata-rata karyawan di sini Semua itu bisa dipastikan karena bapak-bapak ini dipakai alat oleh Pak Haris dulu Pak Haris menggunakan bapak-bapak sebagai pion Karena dia pasti melihat bapak-bapak punya kemampuan lebih Saya ingin pergunakan kemampuan bapak-bapak ini ke depannya Untuk membantu perusahaan ini bisa lebih berkembang lagi Jika bapak-bapak bisa melakukannya Jengjang karir bapak-bapak di sini tak akan kita hambat Seperti layaknya karyawan lain Bapak-bapak punya hak untuk berkarir setinggi mungkin di sini Namun, caranya yang harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan Tidak hanya cakap, tapi jujur dan mampu bekerja dengan tim yang kami butuhkan Atitude itu jadi yang terpenting di sini Benar begitu non Kata Gali yang diakhiri pertanyaan ke Nisa Nisa pun paham maksud Gali Dia pun mengangguk, lalu bicara Benar apa yang dikatakannya Jadi keputusan untuk kalian Sesuai yang dikatakannya saja Kalian bisa bekerja lagi Tapi harus ubah mindset kalian Bekerjalah untuk saya dan perusahaan ini Kalian sanggup Kata Nisa Siap non Kami siap melakukan yang terbaik Jawab ketiganya serempak Lalu mereka pun menatap ke arah Gali Terima kasih mas Sudah menyelamatkan kami Ujar mereka bersamaan Gali pun tersenyum Tidak apa-apa pak Bapak-bapak Masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri Dan meningkatkan kemampuan bapak-bapak Lalu ke depannya Dedikasi bapak-bapak akan dinilai Secara adil dengan karyawan lain Ujar Gali Ketiga karyawan itu pun mengangguk Mereka sebenarnya heran Kenapa sopir itu begitu dominan di ruangan itu Padahal ada bos-bos pemilik perusahaan Tapi tak ada kecanggungan sedikit pun Yang terlihat dari sopir aneh itu Sudah diputuskan Kalian boleh bekerja lagi Ingat kata-kata sopir saya tadi Kata Nisa Ketiganya pun pamit Sepeninggalan mereka Gali pun duduk di sofa itu Lalu dia bicara Kenapa kamu panggil aku say Kan aku udah bilang Kamu didampingi kian saja Kata Gali Iya Maaf sayang Tadi aku sudah agak kesal sama mereka Kalau gak ada kamu tadi Aku pasti pecat mereka Tapi benar dugaanku Kamu punya pikiran yang berbeda Kenapa kamu kasih mereka kesempatan Tanya Nisa Lalu Gali pun bicara Kamu tahu Mereka itu orang kepercayaan Haris Jadi Mereka pasti punya kemampuan Aku ingin memanfaatkan kemampuan itu Untuk kita ke depannya Dan kita lihat bagaimana mereka ke depannya Jika tak sesuai harapan Kita dengan mudah bisa memecatnya Gampang kan Jawab Gali Nisa dan Kiandra pun saling lirik Benar juga Aku tak terpikir kesitu mas Aku sama seperti Nisa Rencananya Aku juga ingin memecat mereka Hihihihi Kata Kiandra sambil tertawa Kakak memang beda Ujar Gavin sambil geleng-geleng kepala Gali pun tertawa Kamu tahu sendiri aku gimana dek Kata Gali Iya kak Tapi aku gak pernah bisa tebak isi otak kakak selama ini Kakak penuh misteri Sahut Gavin lagi Kiandra pun melirik ke arah Gavin Lalu dia bicara Terus kamu tahu gak isi otak aku gimana Tanya Kiandra sambil mengedipkan matanya ke arah Gavin Gavin pun langsung kikup Dia hanya menggelengkan kepalanya saja Kiandra pun makin gemas saja melihat tingkah Gavin ini Kamu pengen tahu gak Apa isi otakku Isinya Hanya kamu loh Hihihihi Ujar Kiandra yang bisa-bisanya menggoda Gavin seperti itu Semuanya pun tertawa Kecuali Gavin Dia malah terlihat bersemu merah mukanya Candaan Kiandra rupanya diterima Gavin dengan serius Hingga dia merasa malu sekaligus bahagia mendengar candaan Kiandra barusan Nisa dan Gali pun saling lirik saat mengetahui respon Gavin Lalu Nisa pun mencubit tangan Kiandra Kamu ini sai, gimana coba kalo deh Gavin jadi baper beneran Kata Nisa Hihihihi Biarin aja sai Itu salahnya sendiri Jadi cowok kok malu-malu sama cewek Gimana bisa dapet cewek nanti kamu fin? Jawab Kiandra sambil kembali tertawa Ghafin pun makin malu saja dikatain seperti itu oleh gadis yang disukainya itu Suasana di ruangan Nisa pun berubah jadi hangat Dari yang sebelumnya tegang Kini berubah jat ceria Penuh canda dan tawa Mereka semua seolah senang menggoda Ghafin Rupanya Begitulah bos-bos muda itu menikmati kehidupannya Di balik tekanan harus bisa memajukan perusahaan Mereka masih sempat saling bercanda satu sama lain Seolah tak ada masalah besar saja yang harus segera mereka selesaikan Singkat cerita Hari pun berganti Hari ini Ghali dan Nisa juga Kiandra akan menemui pejabat yang berwenang menangani masalah kawasan bantaran sungai Bagaimanakah pertemuan mereka? Dan bagaimana hasil yang didapat? Kita akan ketahui jawabnya di episode yang akan datang Sekarang waktunya Mimin pamit Tenka for watching